Intro Selamat berjumpa dalam Renungan Provinsi MSC Indonesia Edisi hari ini hari Sabtu 6 Mei 2023 Dan bacaan yang hendak kita renungkan Yang pertama dari kisah para rasul bab 13 ayat 44 hingga 52 Dan juga dari bacaan Injil dari Injil Yohanes Bab 14 ayat 7 hingga 14 Sahabat-sahabatku yang terkasih Mengimani Tuhan yang tak kelihatan di zaman modern ini Merupakan sebuah tantangan Manusia cenderung akan lebih mudah percaya Atas apa yang mereka lihat Ataupun apa yang mereka dengar Karenanya mengenal Allah Ataupun memahami kendang Allah yang tak kelihatan Rasanya sangat sulit untuk dilakukan Tetapi ini tidak berlaku bagi kita pengikut Kristus Allah dengan jelas dapat kita lihat dalam pribadi Yesus Kristus Kendak Allah begitu benderang melalui ajaran-ajaran Yesus Ya karena Yesus adalah Allah yang menjadi manusia Allah yang tak kelihatan Kini dapat kita lihat dapat kita dengar Yesus berkata kepada Filipus Ketika Filipus memintanya menunjukkan jalan kepada Bapak Yesus berkata Barang siapa telah melihat aku Ia telah melihat Bapak Juga Yesus tegaskan Sekiranya kamu mengenal aku Pasti kamu juga mengenal Bapakku Sehingga tentang Allah Kita tidak lagi menerka-nerka Atau menduga-duga Allah begitu jelas dalam diri Yesus Kristus Sehingga mengenal Allah Bukanlah suatu perkara yang sulit Tetapi poin penting disini adalah Apakah kita percayakan Kristus? Yang menjadi pintu masuk bagi kita Mengenal Allah Bacaan pertama menunjukkan orang Yahudi Yang menolak pewartaan Paulus dan Barnabas Tentang Yesus Walaupun kehidupan Yesus begitu dekat dengan kehidupan mereka Namun mereka menolak percayakan Kristus Bahkan sebaliknya Mereka yang sebelumnya tak mengenal Allah Melalui pewartaan Paulus Mereka kemudian mampu untuk kemudian memuliakan firman Tuhan Dari sini kita belajar Filipus yang hidup bersama-sama dengan Yesus Belum mampu memahami siapa Yesus Bangsa Yahudi dimana di tengah-tengah mereka Yesus hidup dan berkarya Juga menolak percaya pada Yesus Sedangkan mereka yang dulunya tak mengenal Allah Melalui pewartaan Paulus menjadi percaya pada Yesus Artinya hati yang terbuka pada Yesus akan membawa kita kepada Allah Allah telah menunjukkan jalan untuk sampai kepadanya melalui diri Yesus Kristus Kini mari kita buka hati kita akan kehadiran Yesus Kristus yang akan membawa kita sampai pada Allah Sahabatku jangan ragu akan imanmu Imanmu akan Yesus Kristus akan membawamu pada Allah Semoga demikian Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!